salam olat berat jumpa kembali bersama saya Andika Andika kangen ben guys sambil nyimak video ini temen temen jangan lupa kopinya diseduh dulu ya kita nikmatin kopi sambil nonton video semoga apa yang nanti saya sharekan ya ada manfaatnya lah buat temen temen ya kalaupun memang tidak ada ya gak apa-apa ya kita akan melakukan pemeriksaan sederhana di engine sama di hydraulic system banyak yang kita temukan ya banyak di lapangan itu kesannya tidak ada measurement tidak ada pengukuran tiba-tiba diganti contoh mungkin di temen temen komentar ya supply pump udah diganti injector udah diganti kok masih tetep banget waduh injector tuh harganya lumayan loh bro bisa dapet satu apa satu motor loh itu supply pump juga gila kan harganya kan disini untuk problem salah satu problem low power ya unit low power jadi pada saat unit low power itu ada dua kemungkinan ya dua sistem pertama engine yang keluar dari hidrolik jadi yang pertama yang kita cek adalah kemampuan dari engine nya sendiri terjadi penurunan tidak atau terjadi masalah tidak ya kenapa kenapa harus engine karena engine itu adalah penggerak tenaga utama jika engine nya ngedrop pasti hidrolik nya akan ngedrop juga Oke kita masuk dulu ke menu monitoring ya ya seperti ini itu dua Oke setelah kita masuk ke monitoring kita masuk ke pemantauan baru entrap 6 disini kita akan ukur pertama kecepatan mesin setelah kecepatan mesin baru disini ada perintah kecepatan mesin kemudian kita pilih kebawah tekanan pompa terus belakang untuk kalian yang belum subscribe tinggal klik aja tulisan subscribe yang background merah ini klik Oke jika sudah subscribe udah hilang tinggal kalian pencet loncengnya sini perhatikan ini kecepatan mesin ini kecepatan mesin aktual ya aktual saat ini diunit utaranya ini nih ini saat kondisi RPM loidol ya atau putra rendah pesori rupa ini ke-nya kita ganti dulu ke P nah ini ya kita menggunakan modenya P terus perintah kecepatan mesin kedua ini sebenarnya eh standarnya ya targetnya segini ya ini yang nentuin controller ini ya jadi putaran ini itu kita harus dengan segini gitu loh ya jadi kalau yang temen-temen belum tahu berapa standarnya putaran ya ya tinggal klik aja perintah kecepatan mesin karena nanti dia akan apa namanya akan berubah ya misalkan kita coba gas kita gerakin dulu handle nih naik dia perintahnya ini nanti akan naik juga lihat tuh kita akan di 1900-an ya kejarnya ya segituan lah nah kan tapi kalau kita sorry ini ininya kita turunin perintahnya nanti akan segini aku kecepatan mesin ya kita catat nih berarti kecepatan kecepatan mesin loidolnya seribu empat puluhan ya empat lima ini masih masuk range standar nah kemudian untuk engine-nya akan kita ini ya akan kita load jadi pada saat ya maksimal hari ini kita ngukur engine dulu nah lihat kalau dia ngedropnya 1700 ini masih bagus ya Nah lihat ini kondisi relif nih boom relif ini namanya hidrolik dari boom relif setelah engine-nya kita nyatakan bagus masuk range normal serib nah normal ya 1700an naik ini masuk standar berarti kita bisa menyatakan engine dalam kondisi bagus ya salah satu parameternya itu sebenarnya banyak sih untuk engine itu kan tapi kalau dari RPM ke RPM nya relifnya kecapek kita salah satunya berarti range-nya enggak masalah oke eh kopi dulu bro oke selanjutnya kita akan ukur untuk tiap-tiap attachment ya attachment itu ada boom ada arm ada bucket ada swing ada travel perhatikan jadi kalau kondisi normal untuk attachment boom arm swing bucket itu dia akan di merger lihat ini tekanan pompa depan tetap tekan pompa belakang ya Nah kalau saat ini low idle dia 30 ini masih masuk ya masih normal unload pressure nya masih bagus namun kalau kita mau ngukur ngukur pressure kalau kondisinya sorry kalau kondisinya seperti ini contoh kita akan boom nih boom akan kita relifkan lagi ya nah kayak gini nah kayak gini ini kita bisa haul dulu oke lihat ini udah saya haul dulu ya kayak di screenshot lah jadi walaupun RPM turun ini datanya masih data pada saat dia nge-relief jadi kondisi ini adalah pada saat boom naik ini untuk PPS pressure nya masih masuk ya ya teman-teman catat untuk boom PPSR S nya 29 terus untuk pompa depan pompa belakang disini kebacanya dua-duanya 357 356 ya ini nanti kita akan ukur dulu pressure nya biar ketahuan nih sebenarnya pompa boom boom itu dilayani pompa mana jadi ininya kita ganti ke L oke kita lepas dulu halnya dia balik lagi kita ganti ke L kalau L RPM dia langsung naik ya ini rendah dia langsung naik tuh nah kita akan ukur pressure dulu ya bukan speed perhatikan bukan speed perhatikan lihat nih sekarang pressure yang kebaca nanti saya hold dulu ya ini boom-boom pada saat relip nih eh nggak boleh lama-lama soalnya nah perhatikan ini pembacaan kedua pada saat dia L perhatikan L ya lihat lagi sorry ini pada saat dia L kalau selain L dia akan merger kalau hanya L kita mode L maka dia akan defect ya jadi pompa belakang ya segini 381 kan 381 oke ini lakukan hal yang sama untuk yang lainnya kita catat untuk pressure pompa belakang untuk boomnya adalah 381 kita catat selanjutnya tadi kan sudah boom ya sekarang kita coba bucket nah yang kita gerakin bucket sekarang ya kita akan ngukur dia pakai L perhatikan kita turun dulu ya nah ini karena akan bucket posisikan jangan terlalu dekat karena bahaya bucket nah sini aja perhatikan yang sekarang adalah bucket buang dulu atau bucket dump nih saya gerakin bucket ya RPM tetap maksimal mentok di bucket saya bucket mentokin nah sudah setelah mentok lihat presernya ya setelah setelah teman-teman mentokin perhatikan akan saya relip kondisinya berapa oh paket 382 ya sama ya paket 382 oke selanjutnya kita akan masukkan dulu sekarang sekarang kondisinya bucket masuk up pelan-pelan RPM tetap tinggi perhatikan paket sama ya 381 382 juga kilogram per cm eh gitu untuk ukur bucket a few moments later eh kopi dulu bro selanjutnya selanjutnya yang ukur bucket itu kita ukur yang kita ukur yang sorry dulu sama atasnya sama setelah ini semua kita arem ya ada arem kem sama arem uang kalau masuk atau kalau keluar eh sama sekarang RPM tetap tinggi eh ini tetap di L ya sekarang aremnya kita kita keluarin perhatikan aremnya kita keluarin ya ya tuh aremnya kita keluarin nah akan turun dikit aja boomnya biar nggak terlalu jauh ya 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 apa paketnya keluar dulu kalau naik dikit jadi dipasin aja ya Nah sekarang arem listik aremnya perhatikan sorry kita akan load arem arem uang teman remot kita akan untuk peserta ya bentar nah arem di lainnya pompa depan 383 ya normal ya oke lakukan yang sama juga untuk arem masuk kalau arem masuk tinggal masukin aja set masukin perhatikan eh pelan-pelan nah kalau udah hanya rangka kita tahan untuk arem eh kalau masuk 384 ya 385 eh bagi pada masuk untuk PPC Ion ini untuk swing ya eh swing kiri swing kanan nah perhatikan untuk swing dia swing breaknya harus aktif dulu ya temen-temen ya nah cara ngaktifin swing breaknya adalah yang ini nah ini posisinya kesini nah ini aktifkan ya ini aktifkan karena kita akan menggerakkan swing ya nah supaya nggak bergerak ketahan sama breaknya pressure nanti akan tercapai berapa oke jadi ini swingnya di posisi aktif ya sini ya yang gambarnya oke nah setelah ini masih tetap sama RPM tinggi baru swingnya akan kita gerakan kiri-kiri kanan ya ini ini stick swing kan nah tinggal kiri atau kanan jika breaknya yang tadi udah aktif kita gerakan lihat swing itu dilayani pompa depan ya lihat terbaca tuanya 314 untuk swing kiri perhatikan juga tekanan ini ppc air sorry bukan kiri ya kanan ya ini ppc air kanan ya lihat perhatikan swing ppc kanan 30 kg oke itu sekarang kita swing kiri ya eh tinggal grafik ke kiri terlihatan oke terbaca 314 kg ya kalau untuk ppc nya antara 29-30an lah itu untuk ke test swingnya ya eh pressure swingnya berapa depan ya Terima kasih telah menonton